Jelang pilkada, Ipang Mukhlisoni kembali maju sebagai bakal calon bupati dengan mendaftarkan diri ke PKB. Hingga saat ini sudah ada 5 bakal calon yang mendaftar ke PKB, baik Baca Bup dan Baca Wabup. Didampingi pengurus partai Nasdem serta para relawan, Ipang Mukhlisoni mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati ke DPC PKB Ponorogo. Langkah Bupati Ponorogo 2015-2020 ini menyebut bahwa dirinya kembali maju sebagai bakal calon bupati atas permintaan banyak masyarakat, serta masukan dari para tokoh serta partai politik. Selain itu, saat ini partai Nasdem masih belum cukup jumlah kursi di DPRD jika ingin mengusung calon, sehingga perlu ada dukungan dan rekomendasi dari partai politik lain seperti halnya PKB. Apalagi PKB menjadi partai pemenang pada pemilu tahun ini. Pertama kalau pendaftaran kan memang mekanisme atau langkah yang harus dilakukan oleh setiap calon bupati lah. Apalagi PKB ini kan partai besar dan hari ini pemenang di Ponorogo. Yang kedua, saya pribadi dengan PKB itu memiliki hubungan emosional yang panjang. Bahkan sejak PKB berdiri, saya itu ikut walaupun di Kalimantan Timur. Memiliki hubungan PKB di Kalimantan Timur. Jadi hubungan emosionalnya panjang sekali. Yang ketiga, Kalau diusung oleh PKB itu hanya patiku ya. Kenapa hanya meng-PKB ini? Gondeknya ya-ya-ya-ya. Bukan ya? PKB itu pati ya-ya-ya. Jadi, ya hanya itu. Saya tidak ya ada partai gelidra. Partai gelidra itu sangat intensif. Yang kedua, itu partai gondekan. Partai PKB. Komunikasi ya? Ya, komunikasi. Ya, partai BKS. Dan semualah. Yang dengan gemukla, dengan bang. Sementara itu, Ketua DPC PKB Ponorogo, Multazam menjelaskan bahwa bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati yang mendaftar nantinya diminta untuk melakukan survei elektabilitas dengan lembaga survei yang sudah ditentukan oleh PKB. Peluang sama-sama peluangnya. Sama-sama masing-masing calon itu mempunyai peluang yang sama. Pak, ada persyaratan sendiri, Pak, untuk calon yang sudah ditentukan oleh PKB? Bukan survei dan juga? Menjelang pengiriman ke pusat. Kira-kira awal Agustus. Apa saja yang harus ditentukan oleh calon? Utamanya survei oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh DPP. Sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati terus mendaftar ke partai politik yang membuka pendaftaran. Hal ini bagian dari mekanisme yang harus dilalui.